Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand. Tadi itu adalah laga seru timnas Indonesia versus Filipina beberapa waktu lalu ya Gesha. Jika permainan squad Garuda bisa manjur dan gacor seperti contoh video di awal tadi, admin yakin timnas Indonesia bisa menang telat 4-1 di kandang Filipina ya. Dan mohon maaf jika video di awal nanti terpaksa saya akan hapus karena berpotensi terkena hak cipta. Di sisi lain, pelatih timnas U17 Perancis, Jean-Luc Vanucci, menebar ancaman ke Senegal yang akan menjadi lawan di babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui, timnas U17 Perancis dipastikan wawas ke babak 16 besar dengan keluar sebagai juara grup E-Piala Dunia U17 2023. Pada babak 16 besar, tentu saja Perancis akan menghadapi lawan yang lebih berat. Pada babak 16 besar, timnas U17 Perancis bakal berhadapan dengan Senegal di Jakarta International Stadium, J.S. 11 November 2023. Laga ini akan menjadi pertandingan penting buat timnas U17 Perancis. Hasil laga bakal menentukan siapa yang bakal melaju ke babak 8 besar. Meski tak akan menjadi laga mudah melawan Senegal, Vanucci mengatakan bahwa timnas U17 Perancis memiliki sedikit keuntungan. Mereka tak harus berpindah venue dan hanya fokus di Jakarta. Persiapan tim diakini bakal lebih bagus daripada Senegal yang datang dari Bandung. Untuk itu, Vanucci mendekankan kepada anak asuhnya untuk bekerja keras karena mereka datang ke Indonesia bukan untuk bersantai atau berlibur. Namun, mereka memiliki target untuk bisa meraih hasil terbaik. Hal ini sangat penting bagi tim karena kami tidak datang ke Jakarta untuk berlibur, kata Vanucci. Melawan Senegal, kami memiliki empat hari untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan itu. Terima kasih telah menonton!